hai 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 para channel pengguna sekai selamat datang di video gua kali ini dan kali ini kita akan ngebahas rekomendasi anime sekolah romes di par ketiga buat kalian yang belum nonton part ke-1 dan part kedua tonton juga linknya ada di deskripsi anime bertemakan sekolah romes adalah anime yang paling banyak disukai terutama para wibu atau para anime lovers Indonesia sota babasi-basi lagi idilah rekomendasi anime bertemakan sekolah romes yang punya cerita unik dan menarik di par ketiga kali ini sota babasi-basi lagi siapin diri kalian dan nikmati videonya aku suka susunya hingga tetes terakhir aku suka coklatnya hingga tetes terakhir susu bendera coklat tinggal hingga tetes terakhir susu bendera coklat tinggal tetes terakhir sakuraso nopet naka nojo asrama sakura adalah asrama di sebuah SMA yang berfasilitas dengan Universitas Senia Suimei atau sering disingkat sebagai suiko yang dihuni oleh siswa-siswa aneh dan pembuat masalah setelah diusir dari asrama biasa karena memelihara kucing liar sorata kanda pindah ke asrama sakura ketika ia sudah terbiasa dengan kehidupan di asrama tersebut Masiro Sina seorang pelukis terkenal yang tidak mampu mengurus kepentingan sehari-harinya pindah ke asrama ini sorata dipaksa menjadi pengurus Masiro cerita ini mengisahkan tentang kehidupan mereka sehari-hari dan perkembangan mental mereka sebagai remaja suhli pada saat dewa, iblis dan manusia hidup berdampingan karena pintu pemisah antara dunia mereka telah dibuka seorang pemuda bernama Tsuchimi Rin, siswa dari SMA Verbena menghabiskan hari-harinya dan hidupnya dengan damai bersama Kaede teman masa kecilnya lalu tanpa diduga suatu hari raja dewa raja iblis beserta keluarganya pindah dan menjadi tetangga Rin rupanya anak dari raja dewa Sia dan putri dari raja iblis Nerin seiring dengan persahabatan yang menyenangkan dengan keduanya Rin mendapatkan perhatian dari masing-masing anak perempuan tersebut Jitsua Watashiwa anime ini berceritakan tentang Aguaro Mini Asahi seorang siswa SMA yang biasa yang tidak pintar berbohong dan menjaga rahasia suatu ketika saat ia akan mengungkapkan perasaannya ke si ragami Yuko, ia terkejut saat melihat si ragami membentangkan sepasang sayap dari punggungnya Kuro Mini pun akhirnya tahu kalau si ragami sebenarnya seorang vampir dan bertekad untuk merahasiakannya agar si ragami tidak dikeluarkan dari sekolah Karakai Josu no Takagi-san kalau kalian tersenyum kalian kalah dengan prinsip seperti itu seorang anak SMP bernama Nishikata terus-terusan dipermalukan oleh teman sekelasnya yang bernama Takagi karena merasa harga dirinya jatuh Nishikata pun bersumpah akan membalikkan keadaan dan membalasnya suatu hari nanti dan Nishikata pun tiap hari berusaha mempermainkan Takagi namun tetap saja justru dia yang menjadi korban permainan Takagi apakah Nishikata nantinya berhasil membuat Takagi malu meski hanya sekali dan jika kalian penasaran dengan alur ceritanya gue saranin untuk segera nonton animenya Koito Uso Guna menanggulangi permasalahan pertumbuhan penduduk pemerintah Jepang memutuskan untuk menjadi perantara pernikahan ketika anak remaja menginjak umur 16 tahun mereka akan dipasangkan dengan pasangan yang dinilai sesuai oleh pemerintah mereka yang menolak akan diberi sanksi yang berat dan pada ulang tahun yang ke-16 Yukari Henejima menyatakan cinta pada pujaan hatinya yaitu Misaki dan sayangnya nih ia belum tahu kalau Misaki ya bukan pasangannya Citrus Yuzu adalah cewek yang belum pernah merasakan jatuh cinta nih Yuzu pindah sekolah setelah ibunya menikah kembali namun Yuzu yang ingin punya pacar justru harus pindah ke sekolah khusus perempuan dengan peraturan yang sangat ketat Nasibnya semakin buruk setelah mengetahui bahwa ketua osis yang dibencinya adalah adik dirinya yang baru dari sinilah Yuzu belajar bahwa kebencian dan ketertarikan terkadang tidak begitu jauh Kisnot Kisnot adalah buku yang sangat kuat dan mampu membuat orang yang ditulis Namanya dalam buku tersebut bisa jatuh cinta seketika jika berciuman dengan seseorang dalam keadaan tertentu Buku sihir ini adalah buku milik seorang malaikat yang bernama Guri Seorang malaikat cinta yang bertugas untuk menciptakan pasangan yang saling mencintai Tapi nih secara tidak sengaja dia menulis nama seorang siswa SMA biasa bernama Aino Seiji Jika Aino Seiji tidak mencium seseorang Guri akan mati Guri memaksa siswa itu untuk mencium gebetannya yaitu Hyama Akane Tapi Akane malah menjadi semakin cinta dan melewati batas Bahkan menjadi terlalu obsesif dan tidak masuk akal Seiji hanya menginginkan hubungan biasa yang normal Shoku A Giki Hano Soma Anime ini berceritakan tentang Yuki Hirasoma yang bermimpi menjadi koki profesional di restoran ayahnya Yaitu Hejuchiro Ayuki Hara Dan berusaha melampaui kemampuan masak ayahnya Akan tetapi nih impian tersebut dihalangi oleh keputusan ayahnya untuk menutup restorannya Dan pindah ke Amerika ketika dia lulus dari SMP Dan semangatnya kembali muncul ketika Soma menerima tantangan dari ayahnya Untuk masuk dan bertahan di sekolah memasak elit Dimana setiap tahunnya hanya 10% muridnya saja yang berhasil lulus Dan mampukah ia bertahan di sekolah tersebut Jujur anime ini jirai romesnya memang gak terlalu kerasa Tapi cukup menarik untuk diikuti Karena mengikuti kisah Yuki Hira Soma Seru banget Apalagi tema memasak yang dibumbui dengan bumbu echi Sainai Heroin no Asoda Tekata Anime berceritakan tentang kehidupan seorang otaku geris keras bernama Aki Tomoya Di tengah kesibukan sekolahnya Ia rela meluangkan waktunya untuk bekerja paru waktu Agar bisa memenuhi kebutuhan seputar hobi mahalnya tersebut Suatu hari pada musim spring di sebuah bukit yang dipenuhi dengan bunga sakura Dia bertemu dengan seorang cewek yang membuatnya terpesona Tidak diragukan lagi nih pertemuannya itu merupakan momen paling romantis yang pernah ia rasakan seumur hidupnya Dan oleh karena itu Untuk mengabadikan momen indah tersebut Ia berniat untuk membuat suatu game yang dimana Heroin dari game yang akan dibuatnya itu Mengacu pada cewek yang ditemuinya tersebut Dan akan tetapi Tomoya sadar kalau ia tidak mampu membuat game seorang diri Dan oleh karena itu Ia pun membentuk sebuah herem Tim yang dapat membantunya Untuk membuat game tersebut Cunipyu demo koigashita Anime ini berceritakan tentang Atogashi Yuta Cowok yang sengaja sekolah di SMA yang jauh dari rumahnya Agar tidak bertemu dengan teman SMPnya Alasannya ketika SMP Yuta pernah jadi pengidap Cunipyu Dan sekarang Dia ingin mengubur masa lalunya sebagai seorang Cunipyu Tapi sayang Takdir berkata lain nih Kayaknya Yuta emang Belum boleh tobat dari dunia Per Cunipyuan Di sekolah barunya tersebut Dia malah dipertemukan dengan seorang cewek super koplak Yang bernama Takanasih Rika Nggak usah jauh-jauh dari sifatnya Dari penampilannya aja Udah kelihatan jelas Kalau Rika ini Pengidap Cunipyu Stadium 4 Udah nggak ada obatnya lagi pokoknya Dari sinilah Awal mula Kedekatan antara Yuta dan Rika Yang nantinya Berujung pada kisah romansi yang amoe Unik amoe-moe Kocak amoe-moe banget Dan itu tadi adalah beberapa rekomendasi anime Bertemakan Skull Romance Di part ketiga kali ini Kalau menurut kalian ada yang kurang Mungkin tulis aja di kolom komentar Next bakal gue buatin part keempatnya Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Yaitu part ke-1, part ke-2, dan part ke-3 Silahkan tonton juga linknya ada di deskripsi bawah Dan kalau kalian suka sama rekomendasi atau pembahasan-pembahasan seperti ini Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!